Tafsir dan penjelasan surah Al-Mulk Yang pertama, Maha Suci Allah yang menguasai Segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Prof. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan Menafsirkan Al-Mulk ayat 1 ini Katanya Allah mengagungkan zatnya yang mulia Untuk memberikan pengajaran dan bimbingan Dia memberitahu bahwa dia yang mengelola semua makhluk Sesuai dengan kehendaknya Dialah yang sempurna kekuasaannya atas segala sesuatu Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya Allah lah yang mengatur kerajaannya sesuai kehendaknya Seperti meluhurkan makhluk dan merendahkan makhluk Mendingikan dan menjatuhkan Memberi nikmat dan membalas Memberi dan menahan Tidak ada yang memprotes hukum-hukum Allah Apa yang diperbuat tidak dipertanyakan Karena dilakukan Allah sesuai hikmah Keadilan dan kemutlakan kekuasaannya Kata Tabarokah artinya maha luhur Dan maha agung Ini menunjukkan puncak kesempurnaan Dan pungkasan pengagungan dan penghormatan Oleh karena itu tidak boleh digunakan Untuk posisi selain Allah Ayat ini menunjukkan tiga hal Allah maha luhur dan maha agung Dari semua makhluk selainnya Allah Raja yang mengelola langit dan bumi Di dunia dan di akhirat dan ketiga Allah adalah pemilik kekuasaan Yang sempurna Memiliki wewenang mutlak Atas segala sesuatu Di antara kekuasaan dan ilmu Allah Adalah firmannya Al-Muluk ayat kedua Dialah yang mewujudkan Mati dan hidup dan menentukan keduanya Semenjak zaman azali Dialah yang menjadikan mereka Atau manusia berakal Agar mengetahui makna Pembebanan kewajiban Sembari menjalankannya Juga karena Allah Memperlakukan mereka Dengan perlakuan yang menguji Yang menguji perbuatan mereka Lalu Allah membalas mereka Atas perbuatan mereka Hal itu dilakukan juga Agar dia mengetahui Mana dari mereka yang paling taat Dan yang paling ikhlas kepada Allah Dan amalnya yang paling baik Dialah yang maha kuat Maha menang Maha memaksa yang Tidak bisa dikalahkan Tidak bisa dilemahkan oleh siapapun Dialah Allah yang banyak ampunan Dan menutupi dosa Dosa orang-orang yang bertobat Dan kembali Setelah maksiat kepadanya Dan melanggarnya Dia Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun maha perkasa Tidak ada yang bisa mengalahkan Tapi dia mengampuni dan mengasihi Memaafkan Dan membiarkan Tidak menghukum Orang yang berdosa Sebagaimana Tersebut Di dalam ayat lain Yaitu surat Al-Hijr Ayat 49-50 Artinya Kabarkanlah kepada Hambah Hambahku Bahwa sesungguhnya Akulah Yang maha Pengampun lagi Maha penyayang Dan sesungguhnya Azabku Adalah azab yang Sangat pedih Ayat ini menunjukkan Bahwa mati adalah Perkara yang nyata Sebab ia diciptakan Mati adalah terputusnya Hubungan ruh Dengan badan Pisahnya ruh Dengan badan Hidup adalah terkaitnya Ruh Dengan badan Tersambungnya ruh Dengan badan Mengadakan hidup Artinya menciptakan ruh Pada entitas Entitas yang hidup Masuk dalam pengertian ini Adalah mewujudkan Manusia Makna awal dari ujian Adalah penegasan Tentang kesempurnaan Kebaikan Orang-orang yang Berbuat baik Ibnu Hatim Dari Qatadah mengenai Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alladhi Halakal mautawal hayata Yang artinya Yang menciptakan Mati dan hidup Meriwayatkan Abi Hatim Dari Qatadah Meriwayatkan Karena Rasulullah S.A.W. Ya'kul Inna allaha Az-zalabani Adama Bilmauti Waja'ala dunya Daro hayatin Summa Daro mautin Waja'ala Akhirata Daro Jazak Summa Daro Baqain Jazain Summa Daro Baqain Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bersambil Sungguhnya Allah menghinakan Bani Adam Dengan kematian Menjadikan dunia Sebagai negeri Kehidupan Kemudian Kematian Menjadikan akhirat Sebagai negeri Pembalasan Kemudian Negeri Keabadian Kata mati Dahulukan Daripada Kata hidup Dalam ayat tersebut Karena mati Lebih kuat Untuk menjadi Pendorong Amal Perbuatan Kemudian Ayat ketiga Al-Mulku Yang menciptakan Tujuh langit Al-Ladhi Al-Ladhi Al-Lakoh Sab'an Samawatin Tibaka Matara Matara Fih Hukir Rahmani Minta Fawud Matara Fih Hukir Rahmani Minta Fawud Tidak kamu Lihat Sesuatu Yang seimbang Pada Ciptaan Tuhan Yang Maha Tinggi Maha Pengasih Maka Lihatlah Sekali Lagi Adakah Kamu Lihat Sesuatu Yang Cacat Allah Subhanahu Wata'ana Yang Memujudkan Dan Menciptakan Langit Tujuh Yang Berlapis Setiap Langit Terpisah Dari Langit Yang Lain Sebagaimana Tersebut Dalam Hadis Isra Dan Lainnya Yang Dikumpulkan Oleh Sistem Gravitasi Tidak Akan Kamu Saksikan Wahai Orang Yang Melihat Dan Merenungkan Makhluk Yang Maha Penyayang Adanya Suatu Kontradiksi Yang Merenungkan Makhluk Makhluk Yang Maha Penyayang Adanya Suatu Kontradiksi Perbedaan Dan Ketidak Serahsian Pada Penciptaan Langit Ulangilah Lagi Pandangan Memu Ke Langit Renungkan Apakah Kamu Saksikan Ada Kertakan Atau Pecah Ini Menunjukkan Keagungan Penciptaan Langit Bebas Dari Cacat Keadaan Terciptanya Keadaan Penciptanya Mempunyai Kekuasaan Sempurna Ilmu Yang Detil Komprehensif Teratur Dan Rapi Semisal Dengan Ayat Tersebut Adalah Ayat Dalam Surat Ayat 2 Allah Yang Meninggikan Langit Tanpa Tiang Sebagaimana Yang Kamu Lihat Kemudian Dia Bersemayam Di Atas Arash Dia Menundukkan Matahari Dan Bulan Masing-masing Beredar Menurut Waktu Yang Telah Ditentukan Langit Adalah Materi Yang Tidak Bisa Diketahui Hakikatnya Kecuali Kecuali Oleh Allah Terletak Jauh Dari Bumi Dengan Perjalanan Selama 500 Tahun Berdasarkan 500 Tahun Cahaya Berdasarkan Ukuran Tempo Dulu Sekarang Ukuran Ditukar Dengan Mil Sebagai Menitujukan Oleh Program Program Perang Angkasa Ada Yang Mengatakan Langit Adalah Tempat Berputarnya Planet Planet Para Ilmuwan Astronomi Berpendapat Bahwa Langit Adalah Ruang Hampa Dimana Planet Planet Terputar Di Dalamnya Jika Kita Mengatakan Bahwa Planet Planet Mempunyai Dimensi Yang Berbeda Beda Dan Jarak Yang Perlainan Kita Akan Bisa Mengetahui Gambaran Dari Bola Bola Langit Tujuh Terbentuk Gugusan Pusat Orbit Tata Dan Gugusan Bintang Yang Dikenal Dengan Nama Universe Atau Alam Semesta Dalam Gugusan Orbit Tata Surya Atau Sistem Tata Surya Dalam Ilmu Astronomi Terdapat Matahari Planet Planet Serta Satelit Planet Planet Tersebut Berdasarkan Urutan Jauhnya Dari Matahari Adalah Merkurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturn Uranus Neptunus Dan Pluto Gugusan Bintang Bintang Adalah Matahari Matahari Yang Sangat Jauh Yang Terkadang Akan Berwarna Untuk Beberapa Hari Yaitulah Surah Ayat Surah Al-Muq Ayat Ketiga Kita Lanjutkan At Zulah Bintang Jauh Chefe Bintang Adalah